Halo, gue Umar Afaruki, selamat datang di Cerita Pembelajar, sebuah podcast di mana gue akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Di episode kali ini, gue bakal nge-share tentang rekomendasi-rekomendasi buku tentang personal development yang gue anggap sangat bagus, sangat menarik, penyampaiannya juga enak untuk dibaca, dan memberikan dampak yang langsung dan besar bagi kehidupan gue tentunya. Nah, kenapa gue bikin episode kali ini? Karena beberapa hari dan beberapa pekan yang lalu, gue sering ditanyain, Mar, lu punya rekomendasi buku nggak? Mar, gue pengen mulai baca buku nih, bosan nih di rumah aja, pengen produktif, pengen mencoba memulai habit membaca buku, kira-kira mulai dari buku apa ya? Atau ada juga yang bertanya, Mar, buku-buku seperti apa sih yang bagus gue dibaca untuk mengembangkan diri? Nah, jadi banyak teman-teman gue, terutama yang bertanya seperti itu, dan gue sebetulnya juga membuat sebuah daftar ya, dimulai dari 2019 sebenarnya, baru 2 tahun lah sama tahun ini, yaitu daftar buku-buku apa saja yang gue baca dan gue kasih rating, gitu. Nah, disini gue bakal ceritain rating yang gue rate sendiri, itu 10 ya, dari skala 10, dan buku-buku ini gue rasa sangat bermanfaat buat lu baca, karena gue udah baca semuanya juga yang gue ceritain, dan memberikan suatu insight yang benar-benar game-changing gitu, life-changing ketika gue membaca buku ini. Wah, ternyata seperti ini, wah ternyata seperti ini, wah ternyata gue bisa melakukan ini, dan seterusnya. Jadi, buku-buku yang gue baca, dan yang gue rekomendasikan disini tentunya, adalah buku non-fiction, ya, non-fiksi, jadi gue gak akan bahas tentang fiksi disini, karena memang gue senangnya baca buku non-fiction, dan yang akan gue share disini adalah buku terkait personal development, atau pengembangan diri, gitu ya, atau personal growth, atau self-improvement. Nah, setiap buku-bukunya, gue akan mention, ini gue cluster di bidang apa, di domain apa, supaya nanti lu bisa nangkep kira-kira lu cocoknya buku yang mana. Gue bakal mention, tiga, eh sorry, lima ya, gue akan mention lima kelompok lah ya, buku kelompok yang, setiap kelompok mungkin ada satu atau dua buku. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, yang pertama itu adalah buku untuk meningkatkan interpersonal skills. Jadi, apakah kita itu introvert ataupun extrovert, kita sama-sama butuh kemampuan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Bagaimana cara kita mengelola orang. Bagaimana cara kita memperhatikan cara kita berbicara, cara kita berperilaku, cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memiliki banyak network yang kualitasnya bagus gitu ya. Jadi, relasi itu penting secara kualitas maupun kuantitas. Dengan cara ini, kita juga bisa memberikan dampak juga ke orang-orang di sekitar kita. Bukunya, disini ada buku yang terkenal banget, yaitu How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie. Jadi, buku ini menceritakan bagaimana cara kita secara tulus bertambah teman-teman kita. Secara tulus hubungan kita dengan teman-teman kita menjadi lebih baik. Dan juga bagaimana cara kita bisa memberikan impact dengan influence orang-orang. Jadi, di buku ini dibagi menjadi beberapa bagian. Gue personally paling senang di bagian kedua, kalau nggak salah. Jadi, disitu ada diceritakan 6 cara bagaimana kita bisa membuat orang lain menyukai kita. Nah, lo bisa terapin nih buat berbagai kondisi. Entah dengan teman gitu, atau dengan siapa ya, dengan yang lebih tua gitu. Dengan keluarga gitu. Atau dengan si dia mungkin juga bisa. Bagaimana kita bisa nge-influence orang gitu, dan membuat orang suka sama kita. Jadi, itu di buku yang pertama dari Dale Carnegie. Mungkin bisa dilengkapi juga dengan lo baca buku-buku dari Les Kiblin. Ada banyak buku-buku, kayak buku saku gitu, jadi buku-buku tipis yang cepat bacanya. Mungkin setelah jam sampai 1 jam selesai. Itu buku The Art of Dealing with People. Buku Skill with People. Itu dari Les Kiblin. Itu sebagai pelengkap menurut gue. Jadi, di buku ini dibahas dari fundamentalnya, dan juga beberapa tips-tips yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan skill interpersonal kita. Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah buku tentang productivity. Di buku tentang productivity ini, gue bakal bahas 2 buku. Ya, itu yang pertama buku yang legenda banget ya. The Seven Habits of Highly Effective People. Dan udah banyak dalam tanda kutip sequel-nya. Tapi ini yang paling terkenalnya ya. The Seven Habits of Highly Effective People. Buku ini ditulis oleh Stephen Covey. Dia pakar productivity lah ya. Pakar productivity. Dan di buku ini, sesuai namanya, akan menceritakan Seven Habits. Jadi, ada 7 habit atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang efektif ya. Orang-orang yang produktif gitu. Yang menariknya, nanti di buku ini dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi, yang pertama, 3 habit pertama. Habit 1, habit 2, habit 3. Itu adalah bagaimana kita mengelola diri sendiri. Jadi, lebih ke intrapersonal. Sementara habit 4, 5, 6, 3 kemudian. Adalah bagaimana cara kita mengelola diri kita dengan orang lain. Jadi, yang interpersonalnya. Walaupun banyak kaitan dengan diri sendiri dan orang lain. Tetap saja, Habits of Highly Effective People ini mengutamakan productivity dalam bukunya. Jadi, bagaimana menjadi orang yang efektif. Bukan hanya orang yang efisien. Dan banyak insight-insight yang bisa kita dapatkan dari setiap bab-bab di buku ini. Dan kemudian terakhir, habit 7. Bagaimana kita mensinergisasikan semuanya. Jadi, di buku ini diberikan juga tips-tips yang praktis. Tentang productivity, tentang time management. Tentang bagaimana kita mengetahui circle of influence kita. Dan banyak lagi insight-insight yang bisa lu beroleh dengan membaca satu buku ini aja. Jadi, memang gak heran kenapa buku ini menjadi legenda di bidangnya. Dan masih banyak yang menggunakannya hingga sekarang juga. Dan buku 7 Habits ini juga banyak diterapkan di berbagai kurikulum pengembangan karakter yang ada di kampus-kampus. Ada juga diterapkan untuk self-development training center. Seperti itu banyak digunakan. Karena dirasa relevansinya sangat baik. 7 Habits ini. Nah, buku yang kedua dalam buku rekomendasi productivity adalah The 5AM Club. Buku ini ditulis oleh Robin Sharma. Dan kaitannya juga productivity. Jadi, Robin Sharma ini adalah master lah di productivity. Dan di situ dia bercerita tentang bagaimana cara kita bisa produktif di awal hari. Dan yang paling menarik adalah insight mengenai The Victory Hour dan rumus 2020-2020 untuk menjadi produktif. Dan kebetulan gue udah sempat mention itu juga di episode sebelum-sebelumnya ya. Bisa dilihat. Gue pernah membahas mengenai salah satu insight terpenting dari buku ini di episode cerita pembelajar juga. Jadi, itu bisa kita terapkan bagaimana kita bisa memulai hari kita dengan produktif supaya seharian kita bisa produktif. Itu The 5AM Club dari Robin Sharma. Jadi, yang pertama udah tentang interpersonal. Yang kedua tentang productivity. Dan yang ketiga sekarang tentang mindset. Di mindset ini ada dua buku yang gue rekomendasikan. Buku pertama, ya judulnya juga Mindset ya. Yaitu Mindset The New Psychology of Success dari Carol Dweck. Jadi, di buku oleh Carol Dweck ini menceritakan bagaimana orang berpikir atau berperilaku. Jadi, disini nanti dibagi ada Fixed Mindset dan ada Growth Mindset. Yang kebetulan gue juga pernah bahas di episode 17, kalau nggak salah, bagaimana perbedaannya. Jadi, ini adalah buku tentang mindset yang akan membuat kita, wah ternyata kita bisa loh, untuk mempelajari suatu hal yang baru. Ternyata nggak susah loh. Ternyata kita bisa men-challenge diri kita untuk terus belajar, berkembang, dan mempelajari hal baru. Yang mungkin selama ini, dengan Fixed Mindset dalam diri kita, tertempat banyak sekali limiting belief yang kita miliki. Sehingga itu yang menjadi pembatas-pembatas dalam diri kita. Dan kemudian, satu lagi buku tentang mindset adalah The Magic of Thinking Big. Ya, atau berpikir dan berjiwa besar, kalau terjemahan bahasa Indonesia-nya. Itu bukunya ditulis oleh David J. Swartz. Jadi, disini bagaimana kita, walaupun bertindaknya kita perlahan-lahan, kecil-kecil, tapi bagaimana kita bisa untuk terus melihat big view-nya, helikopter view-nya. Jadi, kita bisa mendapatkan big picture dari sesuatu hal yang kita lakukan, terakumulasi untuk mengejar suatu vision yang besar. Jadi, kita bagaimana terus mengejar, pursue our goals. Itu di buku yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu ada buku tentang habits, atau buku tentang behavior. Nah, disini bagaimana cara kita berperilaku akan dibahas juga dari sisi neuroscience-nya sebenarnya. Nah, disini ada buku yang pertama adalah Atomic Habits dari James Clear. Dan dikumpulkan dengan buku The Power of Habits dari Charles Duhigg. Nah, kalau menurut gue, ini buku yang, kalau bisa, lu baca dua-duanya sekaligus gitu ya. Jadi, maksudnya, setelah buku yang The Power of Habits, baru baca Atomic Habits. Jadi, baca The Power of Habits terlebih dahulu, baru baca Atomic Habits. Karena nanti bakal ketemu benang merahnya. Jadi, apa sih yang dipelajar di kedua buku ini? Yang dipelajar di kedua buku ini adalah bagaimana habit kita terbentuk, bagaimana kita bisa memunculkan, membangkitkan, membangun Good Habits dalam diri kita, dan bagaimana kita menghilangkan atau merusak Bad Habit dalam diri kita. Nanti ada yang namanya Habit Loop, bagaimana cara kita membuat habit, dan bagaimana cara kita membentuk habit-habit yang kita inginkan. Sehingga dengan itu, kita bisa memiliki berbagai habit yang sesuai dengan apa yang kita kejar. Dari habit-habit ini, banyak sekali nanti contoh-contohnya, bagaimana cara kita menerapkan mau sering baca buku, atau misalnya kita mau menerapkan berolahraga rutin, atau misalnya kita mau menghentikan diri kita dari habit yang kita nggak inginkan, seperti berhenti merokok, seperti berhenti minum, dan seterusnya. Jadi, memang ini adalah buku yang terpisah ya, tapi nggak sangat rekomendasikan lu bisa baca keduanya, karena asli banyak banget insight yang didapat dari sini. Perbedaannya, kalau The Power of Habit lebih banyak ke fundamental, lebih banyak dari sisi research, ada banyak tentang science-nya juga di situ, sementara Atomic Habits lebih ke practical-nya, jadi kayak penjembatannya itu ada. Jadi, Atomic Habits lebih ke tips-tips praktis, banyak banget asli tips-tipsnya. Dan salah satu hal yang paling menarik adalah habit contract, gue menggunakan itu yang bisa membuat gue konsisten untuk terus membaca buku. Ada berbagai teknik-tektik yang disajikan di sana, dan lu bisa pakai teknik-teknik itu untuk menerapkan habit-habit yang lu inginkan. Jadi, itu tadi yang keempat adalah buku tentang habit. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima adalah buku tentang personality. Mungkin yang kelima tidak terlalu banyak yang tertarik dengan hal ini, karena ini mungkin lebih spesifik lagi ke bidang psychology, tapi sebenarnya ini terkait juga dengan yang pertama tadi, interpersonal. Yaitu, bagaimana kita memahami orang, ya di judulnya gini ya, personality plus, judul bukunya, terus di bawahnya ada lusannya, bagaimana cara kita memahami orang lain dengan memahami diri kita sendiri. Ini oleh Florence Littator, jadi si personality plus ini membahas mengenai berbagai tipe-tipe kepribadian secara umum. Kita tahu banyak tipe kepribadian seperti MBTI, OSEAN, terus ada DSC, dan seterusnya. Nah, dia mengambil dari 4 Temperaments oleh Lahaye. Jadi, dibahas di personality plus ini, mungkin kita sering dengar juga seperti sanguin, terus melancoli, kolerik, phlegmatis. Jadi, bagaimana kita menganalisis orang-orang terhadap karakter-karakter yang ada, sehingga kita bisa menerapkan perlakuan yang tepat untuk orang yang tepat. Jadi, kita bisa bertemu dengan orang kolerik seperti ini, bertemu dengan orang sanguin seperti ini, bertemu dengan orang phlegmatis seperti ini, bertemu dengan orang melancoli seperti ini. Jadi, kita nanti bisa tahu cara-cara yang sesuai, dan hal itu bisa relevan untuk interpersonal kita juga, entah kita ketemuan kita, keluarga kita, atasan kita, dan siapapun orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau gue recap lagi, ada beberapa buku yang gue sarankan. Yang pertama tentang interpersonal itu, How to Win Friends and Influence People dari Darker G. Kemudian yang kedua, Productivity. Ada Seven Habits of Highly Effective People, Stephen R. Caffey, dan The 5 AM Club, Robin Sharma. Yang ketiga, buku tentang mindset. Ada Mindset dari Karl Dweck, dan Magic of Thinking Big dari David G. Swartz. Yang keempat tentang habits, ada Atomic Habits, James Clear, dan ada Power of Habits, Charles Duhigg. Terakhir, yang kelima adalah Personality, yaitu Persontables dari Florence Lita Tuan. Semoga lo bisa mencoba mengambil satu dari beberapa buku yang gue sajikan ini. Silahkan sesuai dengan preferensi lo, dan mulailah membaca, karena itu yang akan membuat knowledge lo bertambah-bertambah, dan mengembangkan diri lo juga. Semoga buat yang nanya ke gue bisa tercerahkan dengan episode ini, apa aja sih sebenarnya bacaan Umar, dan apa aja rekomendasinya. Dan lo juga boleh lihat list rekomendasi gue di tahun 2019, gue baca apa aja, dan ada rating gue disitu, lo bisa buka di bit.ly slash bacaan Umar 2019. B-nya besar, U-nya juga besar. bit.ly slash bacaan Umar 2019. Oke, jadi kalau misalnya lo ingin nanya-nanya lagi tentang buku, tentang membaca, tentang habit, bisa terus membaca, lo bisa DM gue di Instagram, dan gue sangat ingin berdiskusi lebih lanjut, karena banyak juga orang-orang yang gue coba bantu untuk bisa rutin membaca, rutin mendevelop hari-hari yang produktif, dan seterusnya. Semoga episode ini bisa bermanfaat, dan jika dirasa ada teman-teman lo yang membutuhkan rekomendasi seperti ini, bisa silahkan di-share ke mereka, bisa silahkan di-share ke mereka link-nya, atau misalnya Spotify channel-nya, bisa di-share ke mereka, atau bisa arahkan juga ke akun pribadi gue. Oke, sekian aja buat episode kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Semoga dengan kita tetap di rumah saja, kita bisa terproduktif dengan baca buku salah satunya, dan dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa memberi makna, dan terus mengajar purpose di hidup kita. Sekian untuk episode kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Pembelajar! Sampai jumpa di episode berikutnya.